Selamat pagi pemirsa, Dewan Pengawas KPK berencana menyidangkan 93 pegawai KPK karena dugaan pelanggaran etik. Ke 93 pegawai KPK itu diduga melakukan pungutan liar di rumah tahanan KPK senilai lebih dari 4 miliar rupiah. Situasi ini menunjukkan kinerja lembaga anti rasuah ini sudah ada di titik terendah, terutama saat diketuai Firly Bahuri. Pemirsa inilah editorial media Indonesia di seri ini Jumat 12 Januari 2024 dengan tema membersihkan sapu kotor KPK bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021-583-99100. Dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya, anggota Dewan Redaksi Media Group, Godensius Soehardi. Bang Godens, selamat pagi. Selamat pagi, Bang. Sehat-sehat, Bang? Sehat, Bang. Kita bicara soal sapu ini, sapu kotor KPK yang mau coba dibersihkan. Tapi sebelum kita bahas itu Bang Godens dan Pemirsa, kita lihat dulu ada beberapa berita yang diperhatikan media Indonesia. Kita tinggalkan berita itu, kita ke editorial Pemirsa dan Bang Godens. Pada pagi ini diberi judul membersihkan sapu kotor KPK. Ini kelihatannya Dewan Pengawas akhirnya bertindak tegas ini Bang Godens. Dan akhirnya kalau saya berharap KPK bisa benar-benar bersih, begitu tidak? Ya, apa yang terjadi di KPK itu mengikuti ungkapan yang sangat terkenal, ikan itu busuknya dari kepalanya. Oh iya. Kita tahu bahwa kepala KPK, kepalanya ikan KPK itu sudah diberhentikan karena pelanggaran kode etik. Itu baru etika ya? Ya. Yang pidana kan lagi berjalan juga? Yang pidana kan masih berjalan ya. Oke. Ya ini kita bicara tentang etikanya. Nah ketika kepalanya itu sudah diberhentikan karena masalah kode etik, kini giliran 93 pegawai KPK. Badan-badannya nih, anggota tubuhnya. Badan dan ekornya. Nah jika 93 yang hampir 100 ini diduga pelanggaran kode etik, tentu pertanyaan paling yang besarnya ada apa dengan KPK kita? KPK yang mestinya menjadi jantung dari pemberantasan korupsi. Tetapi ternyata 93 orang melakukan dugaan pelanggaran kode etik, di mana mereka melakukan pungutan liar yang jumlahnya tidak sedikit. 4 miliar. 4 miliar. Ini mungkin pecah rekor ya. Iya. Pecah rekor di Indonesia. Luar biasa. Suap yang 4 miliar. Iya. Atau jangan-jangan yang lainnya jauh lebih banyak lagi, cuma belum terungkap. Yang tertangkap yang 4 miliar ini. Betul. Oke. Bang pertanyaannya adalah kalau kemudian, kan kepalanya sudah diganti ya, badannya sedang mau dibersihkan. Pertanyaannya adalah apakah kemudian itu bisa memastikan bahwa KPK akan benar-benar sehat lagi, akan bersih? Atau malah yang terjadi adalah KPK akan menjadi lebih lemah? Karena kepalanya dan badannya diganti semua nih. Ya jangan lupa, KPK itu bukanlah institusi independen seperti undang-undang sebelumnya. Oh. Saat ini KPK itu sudah di bawah rumpun eksekutif. Iya. Karena itu kepalanya, masih ada kepala lagi di atas kepala itu. Oh, oke. Jadi. Kita berharap seluruh pemimpin yang terkait dengan pemberantasan korupsi, hendaknya memberikan teladan terkait dengan etika, tidak hanya etika yang terkait dengan korupsi, juga etika-etika lainnya di dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan pemegaraan. Baik. Kita akan bicarakan editorial ini. Bang Godian, saat pemisah, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Jumat 12 Januari 2024, membersihkan sapu kotor KPK. Membersihkan sapu kotor KPK Setelah merekomendasikan pemberhentian Firly Bahuri sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, akhir Desember 2023 lalu, Dewan Pengawas KPK berencana menyidangkan 93 pegawai lembaga antiraswa tersebut karena diduga melakukan pelanggaran etik. Menurut anggota Dewas KPK, Alberti Naho, ke-93 pegawai KPK itu diduga melakukan penghutan liar di rumah tahanan KPK senilai lebih dari 4 miliar rupiah. Jumlah yang cukup besar untuk kegiatan pungli di sebuah rumah tahanan. Ada pun dugaan pungli di rutan tersebut berlangsung sejak Desember 2021 hingga Maret 2023. Transaksi pungli itu diduga terkait penyelundupan uang dan alat komunikasi untuk tahanan kasus korupsi atau terindikasi swab, gratifikasi, serta pemerasan. Termasuk pemberian makanan dari keluarga tersangka koruptor, bebas dari tugas membersihkan toilet hingga perbuatan asusilat terhadap istri tahanan. Pada hari yang sama, Dewas KPK juga menyebutkan adanya dua pimpinan KPK terkait pelanggaran etik dalam kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo. Dewas belum mau mengungkapkan nama kedua pimpinan yang ikut serta dalam kasus dugaan pemerasan yang dilakukan Firly tersebut, karena masih dalam tahap pemeriksaan awal. Di satu sisi, publik perlu mengapresiasi langkah yang dilakukan Dewas untuk membersihkan lembaga yang didirikan pada era Presiden Megawati Soekarno Putri tersebut. Walaupun agak terlambat dan itupun atas desakan publik, KPK mau menindaklanjuti laporan pelanggaran etik yang sudah masuk sejak pertengahan 2023 itu. Namun di sisi lain, situasi ini menunjukkan kinerja lembaga antirasywa ini sudah berada di titik terendah, terutama saat diketuai Firly Bahuri, jika dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Bukannya bertindak sebagai garda terdepan dalam memerantas korupsi, para pimpinan dan pegawainya justru menyalahgunakan wawenang yang diberikan negara kepada mereka dengan melanggar pidana dan etik. Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gajah Mada, Zainur Rohman, yang menemukan fakta bahwa persoalan utama dari berbagai pelanggaran pidana dan etika yang terjadi di KPK yaitu akibat tidak adanya keteladanan dari pimpinan. Ketika pimpinan KPK tidak memiliki standar integritas yang tinggi, bahkan melakukan pelanggaran, pengawasan di internal lembaga KPK pun menjadi lemah. Yang membuat miris, ada kecenderungan pimpinan lembaga ini dijadikan alat oleh rezim penguasa untuk menjatuhkan lawan politik yang berseberangan dengan pemerintah, termasuk menggunakan aksi penangkapan tersangka koruptor sebagai upaya mengalihkan perhatian publik dari kasus hukum yang lebih besar. Dengan kondisi tersebut, maka sangat layak Transparency International Indonesia atau TII pada 2022 mengganjar angka 34 dalam Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2022 atau terendah sejak 1995. Kini publik tentunya menunggu hasil persidangan dewas KPK mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan pimpinan maupun para pegawai KPK tersebut. Segera pecat dan ganti semua pihak yang terlibat dalam berbagai aksi pungli maupun pemerasaan terhadap para tersangka koruptor. Lakukan proses rekrutmen pimpinan dan pegawai KPK yang lebih transparan serta mendengarkan publik dan bukan aspirasi penguasa. Aparat penegak hukum pun harus memproses pidana terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pemerasan dan pungli tersebut tanpa pandang bulu. Sehingga kepercayaan publik terhadap lembaga KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia bisa kembali pulih. Jangan sampai KPK yang dibentuk untuk memberantas korupsi namun justru melanggangkan perilaku korup di institusinya sendiri. Tidak mungkin membersihkan lantai kotor dengan sapu yang kotor. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda pemirsa untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan sekarang kita mau bertanya dulu Bang Gordon sebelum kita berdiskusi saat ini kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan peneliti dari Pusat Kajian Antikorupsi atau Pukat Universitas Gajah Mada Zainur Rohman. Mas Rohman selamat pagi. Selamat pagi Bang Leonard. Ya, Mas Rohman kita lihat bahwa KPK kalau tadi diibaratkan Bang Gordon sebelum ini seperti ikan yang busuk di kepala, kepalanya sekarang sudah diganti dan sedang menghadapi proses pidana. Tapi kalau kita lihat sekarang ada 93 pegawai yang juga akan menghadapi sidang etik karena sekian dugaan pelanggaran. Pertanyaannya adalah kalau kemudian kepala nanti diganti kalau 93 ini terbukti bersalah misalnya juga diganti apakah itu artinya kemudian ikan yang busuk ini KPK ini bisa kembali sehat atau kalau kita pakai judul editorial sapu kotornya bisa jadi bersih atau memang tergantung siapa yang memegang sapunya, Mas Rohman? Ya Bang Leonard, bukan hal mudah sih untuk menyehatkan kembali KPK seperti sedia kalah. Yang pertama jumlah pegawai yang juga melakukan pelanggaran ini kan sangat banyak ya. 93 orang. Jadi di juga melakukan pelanggaran etik, juga pelanggaran pidana Bang Leonard. Etiknya sampai sekarang juga belum disidang, pidananya juga belum diproses. Pidananya ada dua Bang Leonard. Yang pertama itu adalah pemerasan. Pemerasan dalam jabatan menurut Undang-Undang Tipikor adalah tindak pidana korupsi. Yang kedua itu TPPU. Kenapa? Karena mereka mengumpulkan uang menggunakan rekening penampung. Tiga layer kemudian baru digunakan dibagi. Nah dalam waktu tiga bulan saja, mereka mengumpulkan 4 miliar Bang Leonard. Nah padahal praktik ini saya yakin sudah dilakukan bertahun-tahun. Sehingga ini sebenarnya tindak pidana yang sangat serius. Tindak pidana dilakukan di lembaga anti korupsi. Sehingga yang memang ini KPK kena virus, sangat serius, harus diinstal ulang Bang Leonard. Mungkin ini bahkan software, hardware-nya harus dibongkar semua. Kemudian diganti dengan yang baru gitu ya. Yang pertama tadi saya katakan harus diproses etik segera. Yang kedua proses pidana. Proses pidana, kalau KPK merasa mereka ada yang bukan penyelenggara negara, maka serahkan kepada kepolisian atau kejaksaan. Limpahkan gitu ya. Tapi kalau yang penyelenggara negara, prosesnya. Nah yang ketiga Bang Leonard, setelah nanti selesai etik dan pidana, harus dilakukan review, kajian. Mengapa kelemahan institusi itu bisa mengakibatkan korupsi sedemikian mengakar di organisasi. Sehingga harus nanti dibangun sistem baru untuk mencegah hal ini terjadi lagi di masa yang akan datang. Jadi ini memang pekerjaan masih cukup panjang. Baik. Mas Roman, kalau saya mau menyingkatkan begitu ya, bahwa kalau nanti KPK sudah dibersihkan orang-orangnya, sistemnya diganti begitu atau diperbaiki, apakah akan tetap bisa kita berharap KPK kembali bersih, kembali punya integritas yang 100%? Kalau ternyata posisi KPK, seperti undang-undang yang terakhir, itu tidak lagi independen, tapi di bawah rumpun eksekutif. Seperti apa, Mas? Ya, memang itu tadi ya, meskipun misalnya KPK perlahan-lahan bisa dibersihkan dari penyakit-penyakit, tetapi selama desain kelembagaannya, sebagaimana diatur dalam undang-undang 2019-2019, tetap di bawah rumpun kekuasaan eksekutif, dan juga ada berbagai macam bentuk campur tangan kekuasaan terhadap KPK, maka selama itu juga KPK tidak akan bisa diharapkan efektif melakukan pemberantasan korupsi, karena tetap masih bisa dirimut dari luar. Sehingga obatnya, setelah menyelesaikan koreng-koreng di internal KPK ini, KPK bisa dikembalikan independensinya, dengan melakukan revisi kembali undang-undang KPK. Nah, ini kan juga sebentar lagi, kan juga ada rekrutmen pimpinan KPK, Bang Leonard. Nah, rekrutmen pimpinan KPK itu, nanti di beberapa, mungkin tiga bulan lagi akan ada timselnya, itu harus benar-benar memilih mereka yang bebas dari problem etik, pidana, maupun kaitan dengan para politisi, maupun orang-orang yang berada di kekuasaan Bang Leonard. Belajar dari kasus Gerti Bahuri. Karena memang sumber masalahnya dua, itu tadi. Yang satu adalah pimpinan yang problematik secara etik, yang kedua adalah independensinya yang tergadai melalui undang-undang KPK. Sehingga itu tadi, solusinya adalah revisi kembali undang-undang KPK untuk kembalikan independensi, yang kedua adalah pimpinan KPK yang bebas dari masalah, maupun ketergantungan dari pihak-pihak yang sedang kekuasaan. Mas Rohman, satu ini terakhir, singkat saja. Kalau Anda kan mengatakan bahwa krisis keteladanan itulah yang membuat kemudian sampai ke anggota-anggota pegawai-pegawai KPK seperti ini, kalau kemudian ada tokoh yang memang punya integritas tinggi, punya keberanian, kebersihan, menjadi pimpinan KPK yang baru, Anda yakin bahwa kebawah-kebawahnya itu akan ikut, atau jangan-jangan borok di bawah itu susah dibersihkan? Ya, tentu harapannya kalau pimpinannya itu bersih, itu akan membuat standar etik kebawahnya. Jadi kalau pimpinannya kotor, maka bawahnya akan lebih kotor lagi. Nah, sekarang kita berharap, ya ini pimpinan KPK pun sebenarnya harus dilengkapi oleh Presiden. Presiden harus kirim dua nama ke DPR untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Firli Bahuri. Itu saja misalnya, itu tes pertama bagi Jokowi apakah dia bisa mengirim nama yang berintegritas, yang berasal dari nama yang tidak lolos di 2019. Tapi sekali lagi, harapannya kalau pimpinannya itu bersih, bawahnya akan sungkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang kotor. Tapi kalau pimpinannya permisif, bawahnya akan lebih maka lagi, Bang Leonard. Oke, kita harapkan apa yang kita sampaikan ini juga menyumbangkan untuk membersihkan KPK. Mas Zainur Rahman, terima kasih sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Bang Gordon, pertanyaannya adalah apakah memang kita semua mau membersihkan KPK, atau memang ada pihak-pihak yang tidak mau KPK ini bersih atau kuat atau punya integritas, karena memang kalau KPK-nya tidak kuat kan jadi lebih mudah kalau mau dipakai dalam tanda petik. Bagaimana Bang? Ya, keberadaan KPK itu adalah kehendak dari bangsa ini ketika reformasi salah satu lembaga yang dihasilkan oleh reformasi 98 itu adalah KPK. Akan tetapi, kita harus jujur juga mengatakan ada proses politik di dalam pemilihan pimpinan KPK, sehingga untuk mendapatkan pimpinan KPK yang ideal seperti yang diharapkan masyarakat itu tentu agak sulit ya. Karena apa, kita tahu bahwa KPK sesuai undang-undangnya lebih fokus kepada dugaan pelanggaran oleh penyelenggaran negara. Ya, memilih KPK yaitu eksekutif dan juga proses politiknya di DPR adalah penyelenggaran negara. Pertanyaannya, mungkinkah mereka ingin memilih pimpinan KPK ya benar-benar anti korupsi? Itu pertanyaan besarnya. Karena bisa menjadi bumerang kalau kemudian itu benar-benar terjadi kepada oknum-oknum baik di eksekutif maupun legislatif gitu ya Bang? Ya, betul sekali karena seluruh proses di DPR itu kan tidak berada di ruang hampa ya. Kita bisa menyaksikan bagaimana negosiasi atau hal-hal lain yang terjadi bersamaan dengan pemilihan pimpinan KPK. Tentu ini catatan yang harus kita sampaikan dengan terbuka ya. Tetapi di luar itu harus ada pembenahan menyeluruh terkait dengan rumah tahanan di KPK. Kita tahu bahwa secara undang-undang rumah tahanan itu berada di bawah kewenangan Kementerian Hukum dan HAM. Semua rumah tahanan? Semua rumah tahanan. Karena itu rumah tahanan di KPK itu kan disebutnya rumah tahanan kelas 1 Jakarta Timur, Cabang, KPK. Itu dengan demikian mestinya Kementerian Hukum dan HAM juga melakukan intervensi di dalam pembenahan rumah tahanan KPK walaupun pengelolaan rumah tahanan itu sepenuhnya di bawah KPK. Sama halnya dengan rumah tahanan di Kejaksaan Agung, itu kan Cipinang Cabang Jaksa Agung gitu kan. Sehingga kebenahan sepenuhnya itu ada di bawah Kementerian Hukum dan HAM menurut undang-undang. Nah pertanyaannya, sejauh mana Kementerian Hukum dan HAM turut serta di dalam pembenahan keberadaan rumah tahanan? Sehingga semua rumah tahanan itu bebas dari pungli. Pungli di rumah tahanan itu bukan hal baru. Sejak lama sudah ada gitu kan. Nah sekarang ini beradanya di KPK ini yang tragis ya gitu. Soal KPK ini Bang, saya ingat betul waktu pertama kali KPK ini berdiri sampai sekarang, mungkin sekitar 20-an tahun lebih yang lalu. Pegawai-pegawai KPK itu punya integritas sangat tinggi. Saya pernah bertemu langsung dengan mereka, seperti yang sering disebut orang juga, kita berikan air minum, air putih saja, mereka menolak. Karena mereka bawa minum sendiri. Saya bertukar kartu nama, mereka bilang kami tidak ada kartu nama untuk menjaga hubungannya. Pertanyaannya Bang, kenapa kemudian dalam 20 tahun lebih ini, kok merosot begitu rupa KPK ini? Apa yang terjadi? Kita akan bahas di bagian berikut, misalnya tetap bersama kami, Editorial Medi Indonesia. Segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian koten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com Atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket perlanganan e-paper media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial at media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di editorial media Indonesia. Dan sekarang waktunya kita, Bang Gordian, sebelum kita lanjutkan diskusi kita untuk mendengarkan juga pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Jambi. Ada Pak Ramadhan. Pak Ramadhan, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ramadhan, silakan Pak, pendapatan apa? Pendapat saya mungkin tidak terhitung di Metro ini membicarakan tentang korupsi. Maka hari ini saya berpendapat, ini pagar makan tanaman, Pak Leo. Jadi yang membuat pagar itu juga harus diganti. Bagarnya diganti, yang membuat pagar juga harus diganti. Oke, oke. Yang membuat pagar ini siapa saya tidak tahu. Artinya yang membuat pagar ini, pagarnya tidak bagus. Pagar makan tanaman, istilahannya seperti itu. Kalau ini salah, mohon maaf. Tapi menurut saya, pagar itu untuk pengaman tanaman. Tanamannya supaya tidak dimakan babi, tidak dimakan hama. Tapi pagarnya sendiri makan tanaman. Maka yang membuat pagar, pertama pagarnya diganti. Yang membuat pagar juga harus diganti. Saya kira, terdapat saya seperti itu. Tapi kita berbicara tentang korupsi di negeri ini. Padahal yang paling atas itu dampaknya luar biasa, Pak Leo. Di atas rumput ke bawah, sampai ke depan pun tidak takut-takut lagi korupsi. Karena di hatinya, yang paling atas itu ikut-ikut juga bercawe-cawe tentang korupsi. Maka itu, harapan saya, ini kondisi real hari ini. Pagar, makan tanaman, yang membuat pagar juga, mohon segera diganti saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ramadan di Jambi untuk pendapat Anda. Selamat pagi, Pak. Menarik, Pak Gaudens. Bukan hanya pagar yang harus diganti, tapi tukang pagarnya juga harus diganti. Kita berlanjut ke Pemirsa Metro TV berikut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, ada Ibu Lia. Ibu Lia, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan, Bu, pendapat Ibu. Jadi, hamper sama tadi, dan apa yang dijelaskan tadi Pak Leo tadi ya, bahwa yang pegang satu juga yang perlu ya, jadi dua-duanya ini. Karena walaupun sepunya bersih, tapi yang pegang itu menyatu hanya yang nampak-nampak saja, yang reman-reman tidak kena, maka sama saja. Ya, jadi, seperti kan tadi ketawa Pak Leo, yang pegang juga termasuk ya, yang pegang satu jadi dua-duanya. Yang pegang satu dan satu punya harus bersih dua-duanya. Karena kapan tidak bersih dua-dua, maka akan, apa namanya, ada yang reman-remang ya, ada yang reman-remang, dan itu yang tidak terjangkau oleh ini. Dan yang utama sekali adalah ketiga perikrutannya ini. Ya, karena, kalau saya ikuti berita itu kan ini, Pak Pirli, ini kan suaranya sudah banyak juga sangkutan-sangkutannya dulu ya. Ya, jadi ada masalah-masalahnya ini sebelum ini masalah yang besar. Jadi, yang paling penting juga soalnya itu di pada perikrutan. Dilihat di situ ekornya bagaimana, dari awal sampai akhir, sampai pegang nyabatan, dan sebagainya. Sehingga tidak timbul hal-hal seperti yang sekarang ini, yang di mana masyarakat itu tumpuan harapannya untuk pendidikan hukum, dan pemerintah sekruti adalah di KPK. Ya, jadi mudah-mudahan ke depan pimpinan nyambar itu bisa terwakili oleh hati nurani masyarakat, dan bisa menyalahkan tugas sebaik-baiknya tanpa mempilih bulu ya, jadi tanpa mengandang siapa ini, siapa itu ya. Itu saja, berterima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bulia, di Makassar, Sulawesi Selatan, untuk pendapat ibu. Selamat pagi. Di belakangnya, Bulia, ada Pak Ondo di Bekasi, Jawa Barat. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leon. Selamat pagi, Bung Godan. Selamat pagi, Bung Do. Silahkan, Pak. Iya, bila sapunya sudah kotor, menurut saya tidak perlu dibersihkan lagi sapunya, tapi dibungsnahkan dan ganti yang baru. Ini sepertinya no viral, no low, nih. Mari kita awasi, apakah hanya kena kode etik, padahal kemerasan, ada pungli, ada pelecehan terhadap istri terpidana. Jelas, harus ada pidananya, nih. 93 yang diduga melanggar kode etik, bagaimana kita mustiheran, ya, kepalanya saja begitu. Pimpinannya yang sudah jelas kena pelanggaran etik, bahkan tetangka, malah belum ditahan. Ini jelas, cukup tajam ke bawah dan pintu ke atas. Ada dua pimpinan KPK, katanya, mau diperiksa. Ini pelanggaran etik, yang dalam hal pemerasan terhadap Syaril Yassin Mimpok. Kalau ternyata ada pelanggaran etik juga mereka, sudah dipercepat saja pemilihan komisi KPK yang baru, karena sudah tidak efektif lagi yang ada sekarang. Lakukan proses rekrutmen pimpinan KPK yang lebih transparan, dan saring yang benar-benar berintegritas, dan harus mendengarkan publik, bukan aspirasi pengusaha atau aspirasi politisi. Terakhir, Bung Leo, cari orang yang berintegritas, dan kembalikan sistem ke sistem independen. Maka saya berharap KPK akan bisa sehat kembali. Demikian, terima kasih. Terima kasih, Pak Ono di Bekasi, Jawa Barat, untuk pendapatan Anda, Pak. Selamat pagi. Ini, para pemirsa, sangat berharap, Bang Godens, bahwa yang penting juga selain sapunya, atau tadi istilahnya pagar, kalau kata Pak Ramadan, tukang pagarnya atau tukang sapunya juga harus bersih. Bisa itu, tidak? Atau tidak itu, Bang Godens? Ya, harus bisa sih. Cuman ada problem. Kalau tukang pagarnya diganti, itu kan lewat proses pemilu ya. Oh iya. Karena yang membuat KPK ini kan, dan memilih pimpinannya itu adalah eksekutif dan legislatif. Itu lewat pemilu. Problemnya itu pada pagarnya itu sendiri, bagaimana bagi mereka yang melanggar kode etik atau pidana, itu bisa diganti. Problem yang besarnya itu, pegawai KPK sekarang itu adalah pegawai negeri sipil, PNS, dengan undang-undang baru. Dengan demikian, sepertinya agak susah buat kita berharap melihat profil pegawai KPK seperti yang dulu-dulu lagi. Kalau tukar kartu nama, disebutnya tidak ada kartu nama. Jadi, integritas itu ya, sedikit demi sedikit tergerus, bersamaan dengan mengubah status pegawai KPK menjadi ISN. Itu berpengaruh langsung itu ya? Perubahan status kelembagaan dan juga sifat anggotanya ini? Iya, berpengaruh gitu. Karena proses rekrutmennya tidak lagi seperti yang dulu-dulu gitu. Walaupun pada tahun 2023, calon PNS terbanyak itu ya KPK. Kok begitu ya? Iya, peminatnya banyak gitu kan. Peminatnya banyak? Pada saat itu, sebelum kasusnya fairly terungkap, KPK itu masih lembaga yang paling dihormati di Republik ini. Sehingga, rame-rame orang untuk mencalonkan diri menjadi pegawai di lembaga terhormat itu. Saya tidak tahu lagi, kalau saat ini, dengan kasus-kasus yang melibatkan pimpinan dan pegawai KPK, apa masih orang berminat untuk ke sana gitu. Bang Goren, tadi ada yang menarik, usul dari Pak Ondo ya, kan memang pimpinan KPK sekarang akan berakhir akhir tahun ini ya? Iya. Di Desember 2024. Kalau tadi kan di dalam berita di headline news juga yang saya bacakan, ada dua komisioner yang dilaporkan pelanggaran etik juga terkait dengan kasus pemerasan mantan-mentan seadulasiin limpo. Ada NG dan ada AM. Iya, betul. Menurut Pak Ondo tadi, ya sudah sekalian saja, pilihlah pimpinan KPK yang baru sama sekali. Karena kalau seandainya dua itu kemudian terbukti juga bersalah, kan jadi ada tiga nih yang kemudian tidak bisa lagi melaksanakan tugas di KPK. Itu bisa dipercepat seperti itu, tidak? Ya tentu untuk mempercepat atau tidak mempercepatnya itu harus berdasarkan undang-undang yang berlaku. Berdasarkan undang-undang itu ketika ada pimpinan KPK yang berhenti atau diberhentikan karena kasus gitu, berarti yang dipilih itu adalah nama-nama yang pernah diajukan ke DPR. Oh. Berdasarkan urutannya. Di list yang sebelumnya ya? Iya, betul. Bukan orang di luar list itu? Bukan orang di luar list itu. Oke. Karena itu, pemberantasan korupsi itu sebuah proses, proses itu harus patuh kepada hukum. Demikian juga dengan rekrutmen atau pergantian pimpinan di KPK, kita tidak bisa sesuai harapan. tetapi sesuai aturan yang berlaku. Aturan yang seperti itu ya jalanin aja. Walaupun misalnya setelah Firly, masih ada dua lagi yang dilaporkan ke Dewan Pengawas, atau masih di awal ya, belum tentu terjadi. Belum tentu bersalah. Tapi bisa juga gitu. Belum tentu bersalah, tapi bisa juga bersalah. Karena pada saat kasus FB kan di hari awal juga mengaku tidak melakukan. Tapi ternyata dibuktikan melakukan pelanggaran etik berat oleh Dewan Pengawas, begitu kan? Ya, betul sekali. Memang di Republik ini, benar sejumlah orang mengatakan bahwa ketika mengatakan tidak itu berarti benar gitu ya. Ada orang yang capek-capek mengatakan tidak capek-capek. Ada orang yang mengatakan tidak terlibat, tapi terlibat. Ada orang yang mengaku tidak korupsi, bahkan bersedia digantung di Monas, tapi terbukti korupsi. Lidahnya bercabang begitu. Bang, terkait dengan KPK ini. Kalau kemudian desainnya, kan yang mengajukan nama adalah eksekutif, lalu nanti diuji ya, di fit and proper test oleh legislatif. Kita kuat menduga bahwa disitulah ada yang seperti headline media Indonesia untuk hari ini, ada hengki-pengki disitu. Yang dipilih itu bukan yang paling bagus, paling bersih, paling punya integritas, tapi orang-orang yang bisa dalam tanda petik bekerja sama. Nah, pertanyaannya Bang, kalau sistem rekrutmen seperti ini terus terjadi, tadi Bulia menyoroti itu, kita bisa berharap tidak bahwa walaupun orang-orang yang sekarang ada di KPK, baik pimpinan maupun anggota, 93 orang ini diganti orang baru, maka KPK-nya akan kembali bersih. Wong desain rekrutmennya seperti itu kok Bang? Masih bisa kompromi silaturahim begitu? Bagaimana Bang? Ya, hampir semua jabatan publik di Republik ini harus melewati proses politik. Sama seperti halnya untuk mahkamah konstitusi, hakimnya itu harus lewat DPR, untuk hakim agung harus lewat DPR, dan juga lembaga-lembaga lain di Republik ini. Ya, mungkin yang dibutuhkan itu perlu kerjaan mendalam, dan undang-undangnya harus diganti gitu. Terkait dengan KPK, mau tidak mau kita harus menerima proses seperti itu, akan tetapi ya mesti disaring itu di awalnya, proses rekrutmen oleh tim yang ada di eksekutif. Itu yang mesti kuat. Sebab kalau ketika sampai di DPR, kita tidak bisa melepaskan diri dari proses politik itu sendiri. Karena ya biasa lah di DPR, yang paling menentukan itu bukan soal peringkat, kualitas, tapi yang paling menentukan itu kemampuan lobby-nya. Kemampuan dalam tanda putih kerjasama Bang, bukan lobby. Ya, lobby di DPR itu kan selalu berlobby di lorong-lorong yang gelap gitu kan. Ketika terjadi lobby-lobby di lorong-lorong yang gelap menuju kekuasaan itu, di sanalah patut diduga gitu, ada transaksinya. Baik, kita nanti akan mengusulkan usulan konkret Bang, bagaimana yang bisa dilakukan dalam waktu pendek untuk usaha membersihkan sapu kotor KPK-nya, tapi kita harus jadi dahulu dan bisa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia. ya, segera kembali. Terima kasih. Bersama kami, kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini, Bang Godens, kalau berharap untuk perubahan undang-undang KPK kan butuh waktu Bang. Dan kemungkinan sampai akhir tahun ini, di tengah-tengah pergantian pemerintahan pun, kelihatannya akan sulit. Apa yang bisa dilakukan untuk membersihkan sapu kotor KPK ini Bang, selain mengganti orang-orang? 93 orang misalnya nanti terbukti bersalah, diganti semua. komisioner yang dibuktikan bersalah, diganti semua. Apa itu menjamin bahwa KPK akan menjadi bersih? Ya, tentu pencegahan itu jauh lebih penting ya. Karena itu dalam kasus 93 pegawai KPK ini kan yang paling berperan di sana itu, yang pertama itu Dewan Pengawas. Itu yang terkait dengan etikanya. Jangan pula menjatuhkan etika setelah berproses di pidananya. Maksudnya etika itu bisa menjadi pemantik untuk pidananya. Dan kasus 93 pegawai KPK ini kan dari Maret 2023 ya. Dari Maret 2023 sampai sekarang, itu waktu yang sangat-sangat panjang. Hampir setahun ya sebentar lagi ya. Itu artinya perlu lebih proaktif lagi Dewan Pengawasnya. Kemudian KPK sendiri, sebagai lembaga pemerantas korupsi, mestinya memperlihatkan dengan nyata bahwa ini lembaga masih bisa diharapkan. Karena itu dia harus membersihkan dirinya sendiri sebelum membersihkan pihak lain. Ketika dirinya sendiri tidak dibersihkan dengan benar, tentu ketika dia membersihkan pihak di luar dirinya akan ada tuduhan, oh ada pesanan. Jadi jangan sampai seluruh proses pemerantasan korupsi yang terkait dengan penyelenggara negara itu dianggap sebagai pesanan eksekutif gitu. Dianggap sebagai pesanan presiden. Ini kan karena itu KPK harus lebih proaktif untuk memproses. Jadi dari Maret sampai sekarang itu terlalu lama di dalam proses penindakan pidananya. Bang, ada yang mengatakan begini, KPK ini kan ad hoc ya. Dan namanya ad hoc kan harusnya tidak selama-lamanya ada. Kalau melihat begini parahnya keadaan KPK, diganti orang kan belum tentu bisa memperbaiki KPK. Nah, ya sudah dikembalikan saja fungsi pemerantasan korupsi itu ke kepolisian dan kejaksaan agung dan KPK-nya dibubarkan. Bagaimana, Bang? Ya, KPK yang disebut sebagai lembaga ad hoc itu sebetulnya tidak ada di dalam undang-undang ya. Tetapi kalau kita memperlihatkan undang-undang 2022, di sana memang disebutkan bahwa karena lembaga penegak hukum konvensional, yaitu kejaksaan dan kepolisian itu tidak punya keberanian untuk memperantas korupsi, sehingga dibentuklah KPK. Nah, kalimat di pertimbangan undang-undang itulah yang dianggap sebagai ad hoc-nya KPK. Tetapi letter-lech disebut ad hoc itu tidak ada. Dengan undang-undang baru itu sudah berubah paradigma-nya. Itu artinya kita masih membutuhkan KPK. Bahkan di dalam janji-janji politik calon presiden sekarang ini kan ingin mengembalikan KPK seperti awal mulanya. Maksudnya kembali ke independen ya? Kembali kepada asal-usulnya, sehingga dia cuma ada satu kepala. Kalau kepala yang pertama busuk, jangan sampai yang kedua juga busuk gitu kan. Karena itu cukup satu kepala, sehingga kalau dia independen, dia tidak dipengaruhi oleh kekuasaan manapun. Apakah itu bisa benar-benar diwujudkan, Bang? Kan pemilu tidak lama lagi. Apakah kita akan bisa melihat KPK ini kembali kepada murwah sejatinya, lembaga yang kita percaya? Ya sepanjang undang-undang yang ada tidak diubah. Tentu, political will presiden yang merupakan pimpinan eksekutif itu yang sangat menentukan. Atau dengan kata lain, kalau KPK seperti ini sekarang ini, ya tanya presidennya. Tanya kepalanya-kepalanya. Ya, kepalanya. Oke. Kita akan tunggu nanti mungkin ada yang mau menjawab. Tapi untuk saat ini terima kasih, Bang Gawden sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Bang. Pagi, Bang. Memisah aparat penegak hukum harus memproses pidana pihak-pihak yang terbukti melakukan pemerasan dan punglit tanpa pandang bulu. Sehingga kepercayaan masyarakat, Anda dan saya terhadap lembaga KPK, dalam memberantas korupsi di Indonesia, bisa kembali pulih. Jangan sampai KPK yang dibentuk untuk memberantas korupsi, justru melanggengkan perilaku korup di institusinya sendiri. Tidak mungkin membersihkan lantai kotor dengan sapu yang kotor. Saya Leonan Samosi, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia 1 Pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi. Sampai jumpa. Terima kasih. Sampai jumpa.